nama istri gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Siti Atikoh menjadi pembicaraan hangat setelah suaminya diutus menjadi capres 2024 oleh PDIP diketahui ketua umum PDI perjuangan memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partainya hal itu diputuskan di istana batu ditulis Bogor Jawa Barat Jumat atas hal itu pemilik nama Siti Atikoh Supriyanti ini juga ikut menjadi perhatian diketahui istri Ganjar Pranowo ini lahir di Purbalingga Jawa Tengah 25 November 1971 dia dan Ganjar dianugerahi anak sematawayang yaitu Muhammad Zinedine alam Ganjar Zinedine kerap menjadi sorotan karena parasnya yang mencuri perhatian bukan orang sembarangan Siti Atikoh rupanya memiliki latar belakang keluarga yang mencengangkan dia adalah cucu dari pendiri pondok pesantren Riyadu Solihin Kalijaran Kei Haji Hisham Akharim kakeknya itu adalah tokoh penting Nidinah Datu Lulama di daerah asalnya Siti Atikoh dan Ganjar sendiri diketahui merupakan sama-sama alumni dari Universitas Gajah Mada Siti Atikoh kemudian melanjutkan pendidikannya di Tokyo University dengan justus jurusan public fallacy di beberapa kegiatan Ganjar dia kerap mendampingi suaminya bahkan Siti Atikoh juga aktif di beberapa kegiatan lainnya seperti menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Jawa Tengah Ketua Dewan Kerajinan Nasional daerah Jawa Tengah Ketua Kuartir daerah Pramuka dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Baper Masdes Jawa Tengah Siti Atikoh juga kerap membagikan momen kegiatannya di akun media sosialnya dia kerap diundang sebagai pembicara di sebuah kegiatan Dia juga diketahui memiliki hobi yang sama dengan Ganjar yaitu berolahraga Hal itu terlihat dalam foto yang dia unggah Dalam unggahannya Siti Atikoh tampak memamerkan medali dari olahraga Siti Atikoh juga kerap menyebut suaminya dalam aktivitasnya Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan suaminya itu Siti Atikoh juga ternyata sempat berprofesi sebagai wartawan Atikoh menjadi wartawan di salah satu media lokal di Solo, Jawa Tengah Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Komunitas Terelawan Perempuan Indonesia Pilih Ganjar di Akartikar ini Bahkan Atikoh bekerja sebagai wartawan ketika dia sedang menyelesaikan tugas akhirnya Atikoh membagi waktu yang cukup baik antara bekerja dan berkuliah saat itu Hingga lulus di UGM Setelah itu dia mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil Nasib baik mengiring Atikoh saat itu Dia diterima sebagai PNS Atikoh bekerja di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta Merasakan betul tiga pemimpin yang berbeda Seperti zaman Gubernur Vojibowo, Gubernur Jokowi, dan Gubernur Ahok